Raffi Ahmad mengantarkan langsung jenajah sang nenek Bopon Hanifa Ahmad atau yang kerap disepak Mami Bopon ke liang lat Jenajah sang nenek dimakamkan di Bandung berdampingan dengan makam sang kakek Dalam unggahan di Instagram pribadinya Raffi membagikan suasana DTPU pemakaman tanpa perjalanan lanjar dan khidmat Raffi sendiri turun langsung ke liang lat untuk mengantarkan Mami Bopon ke peristirahatan terakhirnya Raffi dibantu keluarga dan masyarakat sekitar Antara terakhir sampai ke liang lat Mami Bopon tulis Raffi Ahmad Setelah pemakaman Raffi dan keluarganya tak lupa berjiara dan memancatkan doa untuk Mami Bopon dan keluarganya yang sudah pergi terlebih dahulu Mami Bopon diketahui meninggal di dunia di usia ke-88 tahun Nenek Raffi Ahmad itu meninggal pada hari Sabtu 31 Desember 2022 sekitar pukul 16.01 EP Sebelum meninggal Mami Bopon menderita struk benderaan dan infeksi baru-baru Sakit struk dialami Mami Bopon sejak 7 bulan belakangan ini Raffi Ahmad mengantarkan langsung jenajah sang nenek Bopon Hanifa Ahmad atau yang kerap disepak Mami Bopon ke liang lat Jenajah sang nenek dimakamkan di Bandung berdampingan dengan makam sang kakek Dalam unggahan di Instagram pribadinya Raffi membagikan suasana DTPU Pemakaman tanpa berjalan lanjar dan khidmat Raffi sendiri turun langsung ke liang lat untuk mengantarkan Mami Bopon ke peristirahatan terakhirnya Raffi dibantu keluarga dan masyarakat sekitar Antara terakhir sampai ke liang lat Mami Bopon Tulis Raffi Ahmad Setelah pemakaman Raffi dan keluarganya tak lupa berjiara dan memancatkan doa untuk Mami Bopon dan keluarganya yang sudah pergi terlebih dahulu Terima kasih telah menonton!